Intro Apa kabar Pemirsa Rapat TV? Saat ini saya tengah berada di lantai 4 gedung seminar Fakultas Dakwa dan Komunikasi dalam rangka kegiatan dosen tamu yang bertema kompetensi lulusan Fakultas Dakwa dan Komunikasi dalam memasuki dunia kerja di era revolusi industri 5.0 Kamis 25 Mei 2023 berikut liputannya Kegiatan dosen tamu Fakultas Dakwa dan Komunikasi dengan tema kompetensi lulusan Fakultas Dakwa dan Komunikasi dalam memasuki dunia kerja di era revolusi industri 5.0 Kamis 25 Mei 2023 lantai 4 ruang seminar Fakultas Dakwa dan Komunikasi Kegiatan ini dihadiri oleh 2 narasumber dari Universitas Negeri Jakarta dan UIN Syarif Hidatullah Jakarta dengan Fakultas Dakwa dan Komunikasi Wakil Dekan 1 serta seluruh Kaprodi dan Sekretaris Kaprodi dan mahasiswa Fakultas Dakwa dan Komunikasi Kegiatan ini dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Dakwa dan Komunikasi Bapak Dr. Ahmad Syarifuddin MAG Dr. Noruddin MA selaku narasumber dari Universitas Negeri Jakarta mengatakan kegiatan ini sangat positif untuk mengembangkan kealian dengan mengikuti perkembangan teknologi yang bernilai positif Dr. Yopi Kusmiati MSI selaku narasumber dosen Syarif Hidatullah Jakarta mengatakan mahasiswa harus mempersiapkan diri selalu menggunakan kemampuan minat dan bakat yang dimiliki agar bisa selalu berkreativitas Dr. Norayda MAG selaku wakil Dekan 1 Fakultas Dakwa dan Komunikasi mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengembangan kompetensi yang dimiliki mahasiswa dan mahasiswa harus bisa memprediksi ke depannya sebelum memasuki dunia kerja kegiatan yang diadakan oleh Fakultas Dakwa dan Komunikasi seperti ini itu sangat positif positifnya apa? mengundang narasumber dari perguruan tinggi yang berbeda kemudian apalagi dari ibu kota tentu ada hal-hal yang baru yang disampaikan oleh para narasumber bukan hanya dari saya tapi nanti juga dari narasumber yang lain dengan pengalaman mereka para narasumber dari ibu kota kemudian dari perguruan tinggi yang dianggap punya kualifikasi yang baik tentu akan berdapat kepada mentalitas para mahasiswa untuk bisa tetap tumbuh berkembang bahwa para mahasiswa alumni Fakultas Dakwa dan Komunikasi ini ternyata juga memiliki sahabat teman yang ada di tempat yang jauh sehingga mereka menjadi kuat mentalnya dengan mental yang kuat itu mereka bisa menyengsong masa depannya dengan mantap menurut ibu nih apa yang harus dipersiapkan untuk mahasiswa Fakultas Dakwa dan Komunikasi untuk meningkatkan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja? ya oke baik jadi memang di dunia kerja yang sekarang penuh tantangan ya banyak hal yang harus disiapkan oleh mahasiswa terutama mahasiswa dari Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi bahwa kita harus selalu menggunakan kemampuan kita minat dan bakat yang kita miliki agar bisa selalu berkreativitas jadi kita harus selalu menggali apa sih yang bisa kita lakukan selama kita kuliah jadi jangan sampai nanti kita baru menyadari kemampuan kita ketika kita di luar kuliah gitu ya makanya sebagai mahasiswa harus selalu aktif bahkan proaktif harus mampu beraktivitas, berkreativitas agar bisa menggunakan kemampuan-kemampuannya baik di bidang akademik ataupun non-akademik sehingga nanti ketika keluar itu sudah tinggal merealisasikan kemampuan yang sudah biasa digunakan tanggapan saya terhadap pelaksanaan kegiatan ini kalau menurut saya ini kegiatan ini sangat bagus ya dirancang sedemikian rupa dengan tema yang sangat bagus agar mahasiswa itu mengetahui kompetensi-kompetensi yang harus dicapai gitu ketika dia mau menyelesaikan studi di Fakultas Dakwa atau diprodinya masing-masing nah kegiatan ini bagi saya menurut saya ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa jadi amat merugi sekali jika ada mahasiswa yang tidak mau mengikuti kegiatan ini karena dengan ini akan tergali nanti tergali kompetensi apa yang saya kembangkan ini untuk mendapatkan kompetensi ini seperti apa gitu kan kegiatan-kegiatan apa yang akan saya lakukan sebagai pendukung dari kompetensi ini gitu kan tadi narasumber telah menjelaskan harus ada juga kompetensi lain untuk mendukung atau memang terpisah tapi betul-betul dia itu membangun gitu kan jadi saya itu sangat bagus sekali kegiatan ini ya demikianlah liputan yang dapat saya sampaikan saya Gurdiansa dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa Televisi terima kasih telah menonton